Sebelumnya gue mau ucapin salam sejahtera buat kita semua Pada video kali ini gue mau berbagi Gue mau kasih tip ke lo Gue mau kasih tip ke kalian semua Untuk bagaimana caranya menjadi youtuber pemula Ini yang gue pribadi alami ya Ketika gue lihat referensi literatur ya dari youtube, dari google Gue lihat banyak disitu konten-konten yang berisi Tentang bagaimana caranya menjadi youtube pemula Bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan uang dari youtube Dan lain-lain dan lain-lain Blah-blah-blah lah pokoknya Kembali ke inti Dari yang ingin gue sampaikan Kalau lu pernah lihat di salah satu Atau beberapa channel di youtube Yang mereka bilang Seribu subscriber dalam 5 menit lah Atau Seribu subscriber dalam 5 hari Terus ada lagi bagaimana caranya menaikkan Jam tayang Bagaimana caranya menaikkan view Oke memang tidak ada yang salah Yang mereka share Yang mereka bagikan Ya Tidak 100% benar Gue pernah ngalamin Gue ikutin apa yang di youtube kan Gue lihat videonya Gue ikutin Pantesan aja mereka Bisa cepat Baru bikin channel Atau ada kan Yang belum upload video juga Sudah punya 100 atau bahkan 1000 subscriber Iya kan Pernah lihat kalian Gampang sih Kalau kayak gitu Serius gampang Gue pernah lakuin Cuman Gak ada hasilnya Maksud gue Percuma gitu Kita kerjain Cuma buang-buang waktu Dan ngabisin duit Waktu itu karena ingin Subscriber Di Channel gue Apa namanya itu Cepat Pengen banyak Di hp gue Gue bikin 5 akun Hp satunya lagi Hp istri gue 5 akun Hp anak gue 5 akun Hp anak yang satu lagi 5 akun Terus Ada juga Tablet yang gak kepake Tablet cadul Adpan lagi Sebenernya itu Lebih enak malah Kita gak usah Verifikasi nomor Kalau di tablet Adpan Kita tinggal Reset Kembali ke pengaturan Dan pabrik Kita mulai Awal Disuruh Buat akun Gmail Kita bikin Koneksi internet Terus Kita buka video kita Kita like Sendiri Kita komen Sendiri Kita subscribe Sendiri Gue pernah Dalam satu malem tuh Dapet 50 subscriber Gue sendiri yang bikin Terus Ada lagi di Channel sebelah Bilang Kita pake Websitenya Yang bla 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 Itu Mereka berbayar Tapi tidak ada garansi Ada yang bergaransi Disitu kodenya G Biasanya G30 Berarti garansi 30 hari Nanti akan dapet Sekian subscriber Akan dapet Sekian jam tayang Bayar Paling murah itu Di kisaran 350 ribu Aduh Gimana caranya Orang kita aja Mau memulai Mencari Pundi-pundi rupiah Mengais rejeki Yaudah Kembali ke Masalah gue Gue kerjain yang itu Bikin email banyak Memang Gak langsung Real time ya Ketika kita buka Channel Youtube kita Di hp satu lagi Disitu terlihat Subscriber Kita naik View kita naik Ntar gue lihat Ini gue kasih Screenshot Dari pencapaian Gue Kita udah girang-girang Nih Belum hitungan Hari Biasanya kan ada Keterangan di bawah Video itu Baru Misalnya 6 jam Di upload Sudah Sekian View Sudah sekian Like Kita udah girang-girang Nanti Besok Pagi Atau agak Sejangan Kita buka hp Kita lihat Malah hilang lagi Berkurang Gue pernah Waktu itu Dapat 303 Karena gue Pake Oh iya Belum gue bahas Segini Gue bahas Sedikit Kita pake Yang 30 30 layar Sekaligus Kita pake Aplikasi Multi Web Browser Tool Kalian tinggal Upload Kalian tinggal Download Di playstore Terus Kalian login Itu Berasa cepet Setengah jam Kemudian Kita lihat Di channel Kita Peningkatannya Sangat signifikan Apalagi Kalau Waktu itu Gue pake 3 hp Tiga-tiganya Pake Multi Web Browser Cuma itu Akhirnya Perjumpa Kita Ngerjain Kayak gitu Kita Malah Dapet Email Bahwa Akun Kita Gmail Kita Di Nonaktifkan Ya Google Kan Sistemnya Udah Sangat Sangat Bagus Ya Mendunia Ya Mereka Tau Kalau Misalnya Ada Beberapa Akun Mungkin Dari IP Address Bisa Kedetek Kali Jadi Misalnya Kalian Pake Wifi Pake Wifi Ada Berapa HP Mereka Tau Nomor IP Itu Mungkin Kedetek Percuma Itu Yang Mau Tekenin Percuma Kita Lakuin Itu Mending Gak Usah Terus Kalau Kita Mau Jadi Youtuber Lebih Baik Kita Berpikir Kita Kita Gunakan Waktu Kita Itu Untuk Mencari Inspirasi Mencari Konten Konten Yang Sekiranya Booming Yang Sekiranya Bisa Langsung Ada Di Urutan Teratas Di Pencarian Kata Kunci Di Google Bahasa Kerennya SEO YouTube Youtube Gue Pikir Itu Yang Lebih Efisien Dan Cara Yang Tepat Setelah Video Kita Apa Setelah Kita Upload Video Kita Yang Bagus Pasti Banyak Yang Nonton Kan Pasti Disitu Langsung Pewenya Bertambah Subscriber Bertambah Like Nya Juga Komen Jadi Bisa Dibilang Kita Tidak Terbelenggu Oleh Aturan Google Yang Seribu Jam Tayang Apa Seri Seribu Subscriber Sama Empat Ribu Jam Tayang Bagi Yang Ingin Jadi Partner Youtube Yang Mau Monetisasi Istilah Di Youtube Kita Tidak Usah Berpikir Situ Kita Consent Bikin Video Upload Bikin Video Upload Sambil Hitung Hitungannya Kita Punya Tabungan Di Jam Tayang Yang 4000 Itu Terus Jangan Kita Berhenti Kita Terus Berkreasi Memunculkan Ide Ide Membuat Video Yang Bagus Gue Rasa Itu Yang Paling Efektif Sorry Gue Cuma Ingin Mengingatkan Bagi Yang Belum Jangan Sampai Nanti Kejadian Kayak Gue Beli Kartu Perdana Sekian Banyak Karena Apalagi Sekarang Satu Kartu Perdana Paling Bisa Kita Pakai Cuma Dua Akun Untuk Di Google Mail Di Gmail Google Mail Kalau Kartu Yang Agak Dulu Atau Yang Mungkin Aktifnya Sudah Lebih Lama Itu Bisa Sampai Sepuluh Akun Verifikasinya Sama Nomor Yang Itu Nanti Yang Untuk Verifikasi Tapi Kalau Kita Beli Kartu Perdana Sekarang Walaupun Agak Murah Cuman Satu Atau Dua Akun Aja Habis Itu Lepas Unreg Kita Masukin Lagi Kita Reg Lagi Register Lagi Pakai Kakak Lagi Setelah Selesai Kita Unreg Lagi Buang Buang Waktu Mendingan Waktunya Itu Kita Pakai Buat Bikin Video Yang Bagus Itu Menurut Gua Teman Teman Oke Jangan Patah Semangat Semangat Terus Kita Bisa Kok Yang Lain Bisa Masa Kita Enggak Logikanya Gitu Aja Yang Penting Kita Mau Untuk Terus Belajar Dan Mengembangkan Diri Oke Sampai Disini Dulu Videonya Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Kalian Jangan Lupa Dan Jangan Play Tinggal Tekan Subscribe Like Dan Nyalakan Lonceng Dadah Tah T T T T T T T T Terima kasih.